Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Hodud yang membahas tentang kuliner, travel, dan hobi Teman-teman, udah nonton dulu di video sebelumnya Kalau belum, nonton dulu di video sebelumnya Lawang Sewu Part 1 Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Hodud Nah, di video kali ini Mr. Hodud mau melanjutkan lagi keseruan Mr. Hodud di Lawang Sewu Ini ada besar-besar kecil teman-teman Yang menyewa berbagai macam makanan dan penak-pernik teman-teman Nah, Mr. Hodud masuk lagi ke bangunan yang ketiga teman-teman Bangunan yang ketiga ini berisi tentang seluk beluk tentang kereta api teman-teman Dari bentuk-bentuk kereta api dari zaman dulu sampai zaman sekarang Dan bagaimana pembentukan rel kereta api disini dibahas tuntas semuanya teman-teman Sampai-sampai dari alat pembuatan tiketnya dan alat pencetakan tiketnya dan alat untuk komunikasinya dibahas total disini teman-teman Dan pada zaman dulu alat komunikasinya disini menggunakan telegram dan telepon putar teman-teman Selain itu juga kita disini bangunan ini membahas tentang stasiun-stasiun kereta api pada zaman dulu sampai pada zaman sekarang teman-teman Dan mencatat juga berbagai macam pemugaran-pemugaran pada stasiun kereta apinya teman-teman Jadi informasi disini sangat lengkap sekali ya teman-teman ya Nah teman-teman sedikit sejarah nih teman-teman tentang kereta apinya teman-teman Jadi pencangkulan kereta api teman-teman pada pertama kalinya terjadi di Semarang Yaitu di desa Kemijen teman-teman Yang dilakukan oleh gubernur general Hindia Belanda teman-teman Nah gubernur itu bernama Mr. L.A.J. Baron Soet van de Blek teman-teman Dan pencangkulan itu dimulai pada tahun 17 Juni 1864 teman-teman Nah teman-teman jalur kereta api yang pertama dibangun oleh pemimpinan Hindia Belanda adalah dari Semarang Yaitu Kemijen sampai dengan Tanggung teman-teman pada tahun 1867 teman-teman Dan rencananya itu akan dibangun sampai dengan Surakarta dan Yogyakarta teman-teman Nah teman-teman setelah pembangunan itu barulah pembangunan-pembangunan rel kereta api yang ada di luar Pulau Jawa teman-teman Jadi pembangunan yang kemudiannya pada tahun 1876 pembangunan rel kereta api di Aceh teman-teman Lalu pada tahun 1889 pembangunan rel kereta api di Sumatera Utara teman-teman Dan seterusnya di Sumatera Barat pada tahun 1891 teman-teman Lalu pada tahun 1914 di Sumatera Selatan teman-teman Dan tahun 1922 di Sulawesi teman-teman Sementara itu untuk di Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan kereta api teman-teman Dan belum sampai tahap pembangunannya teman-teman Dan sampai pada akhir tahun 1928 panjang jalan kereta api dan tren di Indonesia mencapai 7.464 km teman-teman Dengan perintian terhadap milik pemerintah sepanjang 4089 teman-teman Dan swasta sepanjang 3375 km teman-teman Nah lalu pada tahun 1942 pemerintah India Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang teman-teman Semenjak itulah perkereta api di Indonesia diambil alih oleh Jepang Dan berubah nama menjadi Ryuko Shoku teman-teman Nah teman-teman selama penguasaan tentara Jepang Operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang saja teman-teman Salah satu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang pada era pemasangan Jepang adalah Shiki Bayah teman-teman dan Muaro Pekanbaru teman-teman Untuk mengangkutan hasil tambang batu barak teman-teman Gunanya untuk menjalankan mesin-mesin perang mereka teman-teman Selain itu juga pemerintahan Jepang melakukan pembongkaran Raya kereta api teman-teman Sepanjang 473 km Yang diangkut ke Burma Untuk pembangunan kereta api disana teman-teman Nah teman-teman tau gak nih Stasiun kereta api pertama di Indonesia dimana Jadi stasiun kereta api pertama di Indonesia adalah di daerah Tanggung teman-teman Jawa Tengah Empatnya berada di Kabupaten Grobogan teman-teman Stasiun itu bernama stasiun Tanggung Yang dibangun oleh pemerintahan India Belanda pada tahun 1864 teman-teman Nah pada tahun 1867 NIS atau pemerintahan India Belanda itu juga meresmikan teman-teman Jalur kereta api sepanjang 25 km ini Memiliki dan memiliki beberapa tempat stasiun pemberhentian teman-teman Yang pertama stasiun alas tua teman-teman Dan yang kedua adalah stasiun rumbung teman-teman Oh iya teman-teman Indonesia juga pernah memiliki kereta api tercepat di dunia teman-teman Jadi kecepatannya hingga sampai 120 km per jam Dengan membawa banyak gerbong teman-teman Jadi perlu diapresiasi ya teman-teman pemerintahan jaman dahulu Nah selain itu juga kereta api dibawa masuk ke Indonesia Menggunakan kapal laut teman-teman Dari Belanda dibawa kesini teman-teman ke Indonesia Dan berikut juga dengan gerbong-gerbongnya dibawa ke Menggunakan kapal laut teman-teman Nah teman-teman di bangunan ini juga Ada miniatur atau bentuk kereta api yang pertama-tama teman-teman di Indonesia Nah itu ditaruh di paling ujungnya teman-teman Dan di pinggir dia juga ada semacam alat bantu untuk berhenti kereta api pada zaman lalu teman-teman Alias palang pintu kereta apinya teman-teman Tuh teman-teman bisa lihat kan panel-panel listriknya masih berbenturan tua teman-teman Nah teman-teman di ruangan berikutnya ini adalah berisi tentang pameran-pameran lukisan juga teman-teman disini Jadi kebetulan disini lagi sedang ada event pameran lukisan juga teman-teman Jadi banyak sekali lukisan-lukisan yang dipajang yang dipamerkan disini teman-teman Lukisan-lukisannya bertemakan tentang lawang sewu atau tentang sejarah kereta api atau tentang sejarah lawang sewu teman-teman Nah bangunan yang ini juga sama silingnya pada tinggi-tinggi teman-teman Jadi ciri khas bangunan Belanda itu silingnya pada tinggi-tinggi alias atapnya dari atap sampai ke lantai sangat tinggi-tinggi ya teman-teman ya Dan salah satu yang menarik adalah kaca-kaca yang bergambarkan ukiran-ukiran teman-teman Dan kaca-kaca itu berukiran seperti gaya-gaya Eropa teman-teman atau gaya-gaya di Belanda juga teman-teman Tuh teman-teman bisa lihat kan banyak sekali pintu-pintunya disini Ayo sama yang tadi jumlahnya jadi berapa teman-teman bisa hitung Terima kasih telah menonton Nah teman-teman jadi itu yang ini itu teman-teman berisi tentang sejarah kereta api teman-teman Mulai dari pertamanya berdirinya kereta api sampai pembangunan dari kereta apinya Sampai pengiriman kereta apinya dari Belanda ke Indonesia Sampai dari lokomotifnya dibawa kali pertama dari Belanda ke Indonesia Semuanya ada disini teman-teman Dan tadi mislolog dengar juga ternyata ada kereta api Eh Indonesia itu memiliki kereta api tercepat Pernah memiliki kereta api tercepat Dengan membawa 11 gerbong teman-teman Dan bisa cepatannya sampai 122 kapasitas teman-teman Nah jadi harus patut Indonesia itu patut berbangga Karena memiliki kereta api teman-teman Di zaman dulu nah sekarang Di zaman sekarang Indonesia bisa juga memiliki kereta api tercepat di dunia teman-teman Wajib Ayo pemerintah Indonesia jangan sampai kalah dengan Pemerintah zaman dulu teman-teman Nah terus Nah nanti Misur Hodot Seter di halaman ya Ada apa aja teman-teman Nah ini Misur Hodot lagi ada di luarnya Lawang Sewu teman-teman Alias udah di tamannya lagi Lawang Sewu teman-teman Nah teman-teman Misur Hodot lagi ada di halaman depannya Lawang Sewu teman-teman Jadi ada di taman depan halaman Lawang Sewu teman-teman Nah disini juga yang menarik ada sebuah bangunan Yang diperkirakan Misur Hodot adalah menara penjaga Tapi ternyata bukan ternyata teman-teman Dan di dalamnya ada sebuah kompak besar Untuk akhir teman-teman Jadi ini kompak ini dibangun pada zaman Belanda Dan masih berfungsi sampai hingga sekarang teman-teman Dan kompak air ini mengalirkan air Ke gudung-gedung yang ada di Lawang Sewu teman-teman Teman-teman bisa lihat kan Kompaknya besar sekali ya teman-teman Dan bangunan yang ada di atas itu teman-teman Yang seperti mutusuar itu Kata menurut pemandu wisata disini adalah Dalamnya tuh ada torrentnya teman-teman Jadi kompak yang tadi merah itu mengalirkan air dan ditahirkan Hingga sampai ke atas torrent yang ada di mutusuar itu teman-teman Dan ada dua mutusuar ya teman-teman disini ya Dan dua-duanya katanya berisi tentang tempat penampungan air di atasnya teman-teman Nah teman-teman jadi di Lawang Sewu ini Banyak sekali bangunan-bangunan Yang bersejarah bangunan tersebutnya Ada tentang lokomotifnya Ada ternyata kereta pertama di Indonesia Kita dari Semarang teman-teman Dan ini tuh sekarang ini tuh Gunung Lawang Sewu itu dipiriki oleh PT KAI juga teman-teman Jadi pasti mempercayakan tentang Sedaranya kereta api disini juga banyak teman-teman Nah habis gitu Disini juga ya terbilang cukup Apa ya jualnya angkat-angkat gimana Tapi ya karena itu Secaranya juga teman-teman disini Nah selain itu ya teman-teman ya Disini juga Udaranya ya Di dalam itu dingin teman-teman enak Secuk Karena yang mengingat Siling-silingnya bangunan di sini tuh Sangat tinggi-tinggi teman-teman Yaudah teman-teman Nanti Misal dulu kok kemana lagi Saat di dalam Lawang Sewu Nextnya mau kemana lagi Ikuti itu siswa Dukat teman-teman Yaudah teman-teman Jangan lupa di like Di comment Dan di subscribe Jadah teman-teman Jadah teman-teman Jadah teman-teman Jadah teman-teman Jadah teman-teman